Setelah 11 tahun akhirnya pemimpin kedua Korea kembali bertemu pada Jumat kemarin. Ya, pertemuan bersejarah ini menghasilkan sejumlah keputusan penting diantaranya denuklirisasi dan berakhirnya konflik semenanjung Korea. Setelah 11 tahun berlalu sejak pemimpin kedua Korea bertemu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beserta delegasi melangsungkan pertemuan tingkat tinggi di Balai Perdamaian Panmunjom, zona demilitarisasi Korea. Pertemuan ini adalah puncak dari langkah rekonsiliasi kedua Korea yang dimulai sejak Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang setelah hubungan sempat tegang akibat uji coba nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Pertemuan bersejarah ini menghasilkan keputusan yang dinamai Deklarasi Panmunjom yang diantaranya menyebut kedua negara sepakat mengakhiri perang Korea secara formal sejak gencatan senjata tahun 1953. Selain itu, keduanya menyebabkati denuklirisasi Korea Utara namun tidak merinci langkah baru apa yang akan ditempuh untuk mencapainya. Lebih jauh lagi, keduanya sepakat akan terus meningkatkan hubungan dan pembicaraan dalam berbagai bidang. Termasuk rencana menyatukan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik dan membuka kantor komunikasi di Kaesong. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan, Kim kembali menegaskan kedua Korea sudah sepatutnya bersatu untuk kemajuan bersama. Jangan lupa kembali menyebabkati Sementara persediaan Moon mengatakan kedua pihak akan menghentikan sikap yang berpotensi menimbulkan ketegangan terutama di perbatasan maritim. Untuk menandai pertemuan itu, Moon dan Kim menanam sebatang pohon pinups sebagai simbol harapan akan perdamaian. Pohon ditanam di sebuah jalan di dekat garis demarkasi. Penanaman menggunakan tanah dan air dari kedua negara. Sementara, pohon yang ditanam berasal dari tahun 1953 melambangkan gencatan senjata perang Korea. Acara ditutup dengan jamuan makan malam dan pertunjukan seni yang dihadiri para istri kepala kedua negara. Selanjutnya, Kim dijadwalkan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir Mei atau awal Juni mendatang.